Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah Terhadap Para Pendidik Sejak pandemi COVID-19, para pendidik juga terkesan dan mengalami pelbagai cabaran ketika melaksanakan aktiviti pembelajaran jarak jauh. Penggunaan aplikasi teknologi terkini seperti aplikasi Google Meet, Zoom, YouTube, Insot dan TikTok merupakan wadah baru untuk para guru menyampaikan sesi pembelajaran dengan lebih berkesan ketika pengajaran dan pembelajaran di rumah. Namun, kehadiran kelas secara virtual membuatkan para pelajar kurang fokus ketika sesi pembelajaran, ditambah lagi dengan suasana persekitaran yang tidak memerangsangkan, karena kurangnya sokongan daripada ibu bapak seperti capaian internet yang lemah dan kekurangan gadget untuk digunakan oleh anak-anak. Seorang guru juga memerlukan sifat sabar dan tabah yang tinggi untuk menghadapi karenah murid-murid yang berbagai ragam lagi-lagi sesi pembelajaran jarak jauh. Bebanan kerja yang semakin bertambah, kurangnya mendapat penghargaan, isu kekeluargaan, kurangnya kemahiran teknologi dan masalah keuangan menjadi punca para guru mengalami stres yang tinggi. Merujuk laporan ahbar, wujud gesaan daripada pelbagai pihak untuk mengutamakan subjek-subjek yang berkaitan perperiksaan sahaja. Pelbagai kritikan dan persepsi dilemparkan oleh masyarakat terhadap golongan pendidik. Para guru dan ibu bapak sewajarnya bekerja sama dan berganding bahu untuk menyelesaikan perkara-perkara berbangkit yang melibatkan pembelajaran anak-anak. Jika hubungan antara guru dan ibu bapak bertambah rat pasti mampu melahirkan generasi yang cemerlang. Pada hari ini, segala tanggung jawab diletakkan di atas bahu seorang guru sedangkan acuan tingkah laku perlulah diasuh sejak dari rumah. Perlu diakui bahwa guru juga terjejas kesihatan mental mereka kerana menggalas tugas yang begitu berat seiring dengan tuntutan dan perubahan dari sudut sosial, ekonomi dan teknologi yang turut memberikan kesan kepada dunia pendidikan. Pendedahan kepada internet terlalu lama dapat memberikan kesan kepada emosi dan kognitif pelajar. Oleh itu, sediakan jadwal belajar dan bekerja sebaik-baiknya. Sebagai seorang pelajar atau ibu bapak harus menghormati guru-guru kerana tanpa guru siapalah kita.